Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13, Sabtu 23 September 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13, hari Sabtu 23 September 2023, Persebaya Surabaya menang 3-1 menghadapi Arema FC, gol Persebaya dicetak oleh Bruno di menit 27, dan Dusan Stefanovic menit 45, serta Zevalente di menit 50, gol Arema FC dicetak oleh Dedik Setiawan di menit 65. Persikabo, kalah 2-3, versus Persik Kediri, gol dari Persikabo, dicetak oleh Gol Bunuh Diri, menit 46, serta Didik Wahyu, menit 94, gol dari Persik Kediri, dicetak oleh Muhammad Hanafi, di menit 42, dan di menit 77, serta Andersen Carneiro, menit 95. Bayangkara FC, kalah 1-2, versus Persik Bandung, gol Bayangkara FC, dicetak oleh Matias Mier, di menit 35, gol Persik dicetak oleh David Da Silva, di menit 27, dan Ciro, di menit 96. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 kemarin, hari Jumat, 22 September 2023. Rans Nusantara FC, kalah 1-2, versus Persi Solo, Persita Tanggerang, menang 1-0, melawan Dewa United, PSIS Semarang, menang 1-0, menghadapi PS Baritoputra. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Madura United, dengan perolehan 26 poin, hasil dari 12 kali pertandingan, peringkat kedua, Borneo FC, dengan perolehan 22 poin, hasil dari 12 kali pertandingan, peringkat ketiga, Rans Nusantara, dengan perolehan 22 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, peringkat keempat, PSIS, dengan perolehan 21 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, peringkat kelima, Persit, dengan perolehan 21 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, peringkat keenam, Persebaya, dengan 21 poin. Peringkat 7, Baritoputra, dengan 20 poin, peringkat 8, PSM Makassar, dengan 18 poin, peringkat 9, Persis Solo, dengan 18 poin, peringkat 10, Bali United, dengan 17 poin, peringkat 11, Persija Jakarta, dengan 17 poin, peringkat 12, Dewa United, dengan 17 poin. Di papan bawah, di peringkat 16, Arema FC, dengan perolehan 10 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, peringkat 17, Persikabo, dengan perolehan 9 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 18, Bayangkara FC, dengan perolehan 6 poin, hasil dari 13 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Gustavo Dos Santos, dari Arema FC, dengan mencetak 9 gol, peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 7 gol, serta Junior Brandao, dari Madura United, dengan mencetak 7 gol, Carlos Fortes, dari PSIS Semarang, dengan mencetak 7 gol. Di peringkat ketiga, Gustavo Tocantins, dari Barito Putra, dengan mencetak 6 gol, serta Murillo Otavio Mendes, dari Barito Putra, dengan 6 gol, Kenzo Nambu, dari PSM Makassar, dengan mencetak 6 gol. Berikut daftar top asist, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 5 asist, serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 5 asist, peringkat kedua, Egi Maulana Fikri, dari Dewa United, dengan 4 asist, peringkat ketiga, Jaja, dari Madura United, dengan 3 asist, Francisco Rivera, dari Madura United, dengan catatan 3 asist, Ada Fidal, dari Persita, dengan 3 asist, serta Taisei Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan catatan 3 asist. Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13 berikutnya, hari Minggu, 24 September 2023. PSS Sleman, versus Madura United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video, dilanjutkan Persija Jakarta, akan melawan Bali United, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan live streaming video. Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-13 berikutnya, hari Senin, 25 September 2023. PSM Makassar, akan menjamu Borneo FC, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.